Ini adalah kisah tentang perjalanan bertih, si beras putih dan kawan-kawannya yang merupakan komoditas bulog dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain dari pengadaan lokal, ada juga bertih dan kawan-kawannya yang diimpor dari negara lain, seperti bertih dari Thailand, jagung dari Brazil, dan daging dari Australia yang dikirim ke Indonesia sesuai kebutuhan. Proses perencanaan supply chain bulog dikelola terpusat oleh tim supply chain terpusat, yang terdiri dari tim perencanaan, tim pengadaan, tim produksi, serta tim distribusi. Sejak adanya program Bulog Next, proses distribusi untuk menyalurkan bahan pangan dari produsen sampai ke konsumen diharapkan agar lebih efisien, terstruktur, dan efektif. Caranya, dengan memperpendek distribusi rantai pasokan, sehingga masyarakat lebih dekat dengan produsen pangan, dan harga pangan menjadi lebih stabil. Tim supply chain terpusat telah menyusun rencana permintaan dan pasokan serta sales planning, agar bertih dan kawan-kawan dapat didistribusikan kepada pihak yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat. Hal ini memudahkan penyaluran dan menggapai kebutuhan pasar. Sehingga baik untuk pengadaan lokal maupun pengadaan impor yang merupakan instruksi penugasan pemerintah, Bulog telah siap dengan seluruh sarana-prasarana untuk penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan jaringan pendistribusian. Setelah bertih dan kawan-kawan tiba di gudang Bulog, mereka telah memiliki tempat penyimpanan khusus masing-masing, sesuai spesifikasi dan kriteriannya, agar kualitasnya tetap terjamin. Seperti, daging masuk ke gudang pendingin atau cold storage, jagung dan kedelai ke gudang berventilasi, cabai dan bawang ke gudang dengan rak khusus, dan sirkulasi udara cukup. Bulog menyelurkan bertih dan kawan-kawan ke konsumen melalui tiga jalur, yakni penjualan distributor, penjualan langsung, dan jaringan retail atau rumah pangan kita atau RPK. Dengan adanya sales planning dan didukung sistem aplikasi teknologi yang canggih, pendistribusian bertih dan kawan-kawan menjadi tepat waktu dan tepat sasaran. Penjualan langsung adalah proses pemasaran dan penjualan produk komersial Bulog secara langsung kepada konsumen. Dengan sistem penjualan langsung ini, bertih dan kawan-kawan didistribusikan kepada kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah, BUMN, swasta, dan badan usaha lainnya, termasuk hotel, restoran, catering, dan melalui operasi pasar atau pasar murah. Dengan sistem penjualan distributor, bertih dan kawan-kawan didistribusikan kepada konsumen melalui jaringan distributor, termasuk jaringan pasar modern. Melalui sistem ini, Bulog dapat menghemat biaya pemasaran dan angkutan, serta mendapatkan informasi dan saran dari konsumen guna peningkatan pelayanan penjualan Bulog. Penjualan melalui jaringan RPK merupakan binaan perum Bulog untuk membangkitkan usaha kecil masyarakat dengan penyediaan dan penyaluran produk murah dan sehat dalam rangka kegiatan stabilisasi harga pangan. Melalui Distribution Center atau DC, Bertih dan kawan-kawan didistribusikan ke sahabat RPK dan langsung disalurkan ke masyarakat umum. Seluruh perjalanan Bertih dan kawan-kawan dari awal sampai akhirnya sampai di tangan konsumen dapat berjalan lancar dan cepat berkat kinerja seluruh tim supply chain, baik tim terpusat maupun unit kerja di difre dan sub-difre. Mereka merasa senang karena dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!